Intro Merebaknya penyebaran virus corona yang semakin meluas hingga ke 80 negara termasuk Indonesia memicu kuas padaan lebih tinggi bagi semua pihak, tak terkecuali Kementerian Pertanian. Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Penelitian Veteriner menggelar diskusi terkait upaya antisipasi dan respon cepat terhadap wabah penyakit baru maupun penyakit yang sudah ada. Termasuk diantaranya membahas kemungkinan virus corona menyerang hewan ternak. Coronavirus itu sangat luas sekali diversitasnya. Jadi dia bisa menginfeksi, dia kan alfa-alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma sama delta. Nah itu bisa menginfeksi hewan apapun sampai ke whale, ikan paus, lumba-lumba, dia kan juga menginfeksi tapi berbeda jenus. Nah selama ini yang agak riskan, yang zoonosis itu di beta coronavirus. Nah kita punya yang beta coronavirus walaupun berbeda klid. Klidnya itu kan ada A, B, C, D. Nah kita di A, COVID ini sementara ini masih di 2B. Nah ini kekhawatiran kita, ya itu antisipasi kita seperti apa? Deteksi dini yang jelas. Ada tidak perkawinan nantinya setelah kita terdeteksi. Si virus ini sudah ada di Indonesia nih, COVID nih. Kalau sudah bercampur dengan hewan seperti apa, itu yang harus kita deteksi. Forum yang digelar pada tanggal 3 Maret 2020 ini pada intinya meningkatkan kesiap-siagaan nasional terhadap wabah penyakit. Acara ini dihadiri oleh 115 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk yang membidangi kesehatan dan riset. Pasalnya, pencegahan wabah diperlukan pendekatan One Health dengan melaksanakan penelitian lintas sektor. Utamanya antisipasi terhadap penyakit yang sudah ada, seperti African Swain Fever, penyakit Leptospira, serta Antrax di Jawa Tengah yang tak hanya menyerang hewan, tapi juga manusia.